Iming-iming harga murah, tekanan ekonomi, dan meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok membuat konsumen kerap terlena dan tidak lagi jeli memilih produk makanan yang akan dibelinya. Padahal ancaman kesehatan mengintai saat kita mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Ratusan ibu-ibu rela berdesak-desakan di Dusun Presak, desa meninting kecamatan Batu Layak, Kabupaten Lombok Barat, demi mendapatkan sembako murah. 300 paket sembako berisi 2 kg beras, setengah kg gula, dan 1 liter minyak goreng kemasan ini dijual sarga 15.000 rupiah. Dalam sekejap, semua paket terjual habis. 15.000 Ini untuk persiapan kuasa? Siapa untuk buta kuasa? Apa aja bu, dapatnya? Minyak, gula, beras. Minyak, gula, beras. Tekanan ekonomi yang sedemikian tinggi membuat masyarakat miskin tak lagi punya banyak pilihan. Asalkan bisa makan saja, mereka sudah sangat bersyukur. Sebuah fenomena unik namun mengenaskan pernah terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Sebuah pasar yang dikenal dengan nama pasar tiluk alias roti buluk, khusus menjual roti berjamur, lengkap dengan keju, coklat, dan mesis kadaluarsa. Pasar yang selalu ramai dikunjungi pembeli ini, memasang harga antara separuh hingga seperempat dari harga normal. Beraneka makanan ringan, sosis, minsan, biskuit, hingga susu kemasan kaleng, dan plastik pun dijual di sini. Tak ketinggalan, kecap, saus, hingga sampung. Semuanya sudah kadaluarsa. Sekilas tiluk memang terlihat bagus. Tapi ketika kemasannya dibuka, terlihat bagian roti ini sudah ditumbuhi jamur berwarna biru kehitaman. Ironisnya, pasar ini menjadi solusi terakhir bagi warga miskin yang tak mampu membeli sembako normal yang kini harganya selanin. Biasa seharinya, kalau mau beli makanan itu roti buat anak-anak, ini maunya roti yang itu sih, ada uangnya. Apa tiluknya itu? Apa tiluk? Hah? Tiluk apa namanya itu? Roti tiluk. Apa itu boli tiluk itu? Roti bulukan, namanya itu BS-an. Yang sudah. Tak banyak disadari, konsumsi makanan kadaluarsa mengandung bahaya bagi kesehatan, meski jarang yang langsung terdeteksi. Efek tercepat yang kerap muncul adalah rasa muang, pusing, muntah, hingga diari. Yang biasanya terjadi 2 hingga 4 jam pasca konsumsi. Tapi tak jarang, efek yang ditimbulkan lebih fatal. Kalau misalnya sampai kondisinya parah sekali, sampai akhirnya kesadarannya bisa turun, dan mungkin otaknya nggak dapat oksigen, itu bisa aja. Kalau ada kerusakan di dalam otak, bisa menyebabkan terjadinya kecacatan untuk kalau sampai. Demi kesehatan keluarga, masyarakat harus jeli dan cerdas memilih bahan pangan yang akan dikonsumsi. Perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Selain itu, hindari kemasan makanan yang cacat, penyok, dan mengembung. Karena hal itu bisa menandakan bahwa makanan telah tercemar bakteri. Kemudian, amati juga labelnya. Pastikan tertera nama produk, nama dan alamat produsen atau importer, komposisi bahan, kandungan nutrisi, berat bersih, nomor pendaftaran, sertifikasi halal, serta tanggal produksi dan kadaluarsa. Tim Liputan, Trans7.